Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilahi lallahu Asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad La khalla wa la quata illa billahi lalil adzim Oke, saudaraku semua, subscriber Keluarga besar majlis syikir Karamah asma luhusna Saya doakan, semoga panjenengan semuanya Diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilancarkan rezekinya Dipermudah segala urusannya Dan semoga apa yang panjenengan cita-citakan Dikuburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa pesan saya sholat lima waktu Pada hakikatnya, semua atas izin dan beri Allah subhanahu wa ta'ala Oke, begitu dulu-dulu yang belum subscribe Silahkan di subscribe Bagi yang sudah like dan komen Asal saya mohon sekali yang sopan Agar berkah Dan saya membuat video ini Semata-mata saya niatkan untuk menjalin jilatuh rahmi dengan dulu-dulu Nanti bisalah berdiskusi Bisa simpan nomor saya, tidak apa-apa Insya Allah saya akan jawab Kalau ada pertanyaan dari dulu-dulu Oke, pada kesempatan kali ini Saya Mas Hintur Al-Rombangi Saya akan mencoba melakukan Medumisasi Ya, jadi Ini kami mendapat amanah dari dulur-dulur di Singapura dan Malaysia Ini pesanan cincin batu gali kelor Ini gali kelor asli Ini sudah diikat Seperti ini bentuknya sangat bagus sekali Ini asli gali kelor Biarpun bahannya mungkin sangat susah dicari Tapi Alhamdulillah kita mendapatkannya Nah, ini sudah kita olah Sudah kita asma Sudah kita olah Sehingga Insya Allah sudah kita aktifkan Sehingga atas izin Allah SWT Ini bisa sebagai sarana syariat kita Kepada Allah SWT Nah, nanti akan coba kita mediumisasikan Pusat kaji itu tersebut Oke Kamera bisa lihat ya Bismillah Kita akan coba mediumisasikan Ke salah satu santri Majlis Karamasu Husna Seperti apa Ya Bismillah Konsentrasi mas Bismillah Ya udah Bismillah 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 Assalamualaikum Ya adik Jalik Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Mohon maaf ya Mbak Kenapa saya undang Mbak Untuk kesini Ya Yang pertama Niat saya hanya silaturahim Mbak Ya Hanya silaturahim Yang keduanya Saya ingin mencoba berkomunikasi Dengan Mbak Ya Karena Saya Pengen silaturahim Bahwa Panjenengan dan saya Juga adalah Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mbak Mohon maaf Mbak Mbak yang ada di batu Kalor ini Mbak Ya Mbak Mbak punya kekuatan Atau fungsi apa Mbak Atas izin Allah Oh Ini bilang bahwa Dia mendapatkan amanah Untuk Apa namanya Bersemayam di batu tersebut Fungsinya apa saja Mbak Mempunyai kekuatan apa saja Mbak Kekuatan Kekuatan Terus Ada bagar goibnya Mbak Kekuatan bagar goib Kekuatan bagar goib ya Mbak Untuk ulas asih Bagar goib Kekuatan dan ulas asih Jadi intinya untuk Mahabah pengasih Ya Tapi Yang pasti Kita tetap minta kepada Allah Karena ini hanya Sebagai sarana saja Dia juga Makhluk Allah Yang pada hakikatnya Dia mempunyai kekuatan Atas izinan Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hanya sarana saja Ya Terus Bisa enggak Mbak Untuk bela diri Mbak Ini Mbak Untuk pukulan Atau untuk apa Mbak Untuk bela diri Pencaksilat ya Mbak Oh jurus Jadi Menurut Eyang Bahwa Mustika ini Ini Bisa mengeluarkan Jurus otomatis Apabila Jadi Alhamdulillah Sangat luar biasa Sekali ya Luar biasa Sekali Semoga Berga Jadi Memang Teman-teman bisa lihat Coba lihat Kameranya bisa lihat Di sini Oke Mbak Ada Temannya enggak Mbak Di sini Mbak Ada enggak Mbak Ada enggak Mbak Berarti ada dua ya Mbak Yang ada di sini Mbak Ada dua Dia menggunakan bahasa Jawa Ini bilang Kalih itu dua ya Jadi Alhamdulillah Barokah Ini Olahan Majensi Karamas Mekhusna Setelah melakukan Proses pengasmahan Atau ritual Doa-doa ya Masya Allah Sesuai Pak Jadi mempunyai Gandungan Mbak Muslim Mbak Muslim ya Jadi kalangan Bangsa Jin Muslim ya Mbak Ya Oke Ya sudah Saya perintahkan Bismillah Nanti Mbak bisa masuk ke sini lagi ya Batu ke sini lagi ya Oke Jadi siapapun Yang memakai batu cincin ini Ya Mohon dibantu ya Berdoa kepada Allah ya Dibantu Ngapa Ngapa Mbak Dia pesan banyak Firit atau banyak zikir Apa zikirnya Mbak Jadi dia berpesan Hodam yang berada pada batu tersebut Dia mengatakan Banyak bersikir Atau sholawat saja Kepada Allah SWT Bersolawat Kepada baginya Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Jadi Memang Ini Niat saya ini Sekaligus menguatkan Iman Islam kita Kepada Allah Bahwa Bekel Oh Bekel 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 Untuk Sadat dan sholawat Ya Oke Oke Baik Baik Mbak Jadi Sudah Berapa ratus tahun Ada seratus tahun Mbak Seratus kejah Mbak Seratus tejuh puluh tahun Sangat luar biasa Sekalilah Oke Baik 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 Mbak Itu saja Bersambungan ya Mbak Ya Balik ke sini lagi Mbak Assalamualaikum ya Mbak Assalamualaikum Mbak Ini sudah kita mediasikan Alhamdulillah Sangat luar biasa sekali ya Batunya ya Jadi Untuk dulu-dulu semuanya Pada intinya Pada hakikatnya Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Untuk menguatkan Iman Islam kita Kepada Allah Bahwa yang goib itu ada Jadi Allah menciptakan makhluk Itu bukan cuma manusia Hewan atau tumbuhan Tapi ada juga Bangsa jin Bangsa malaikat Dan sebagainya Oke Mungkin cukup itu Yang bisa saya sampaikan Untuk dulu-dulu semuanya Salam istiqomah ibadah Bahagia Sukses tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!